hai oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya Bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara membagi partisi harddisk pada laptop Windows 10 ya Oke langsung saja Mas oke ya yang pertama silahkan teman-teman nya kita buka file explorer dulu ya di sini kan kelihatan partisinya cuma ada C saja biasanya kan ada partisi cde atau F gitu ya cuma ini laptop baru dan partisinya hanya satu maka kita akan bagi ia menjadi dua jadi lokal disk C dan lokal disk D nah ini ukurannya 237 giga nanti kita bagi D nya D nya kita kasih 100 giga ya Nah oke caranya silahkan Klik Kanan ya di disk PC ini Klik Kanan selanjutnya silahkan pilih manage ya Hai ah ketika dipilih manage nanti tak lama dia akan muncul tampil tampilan seperti ini silahkan pilih disk manajemen nah disini nanti akan tampil tampilan partisi harddisk ya dan ini kapasitasnya 238 giga ya 237 kita bagi ya Hai nah jadi teman-teman jangan salah paham ya Hai menambah lokal disk D ini jadi bukan menambah artinya kita mengambil kapasitas dari C untuk dibuat partisi D seperti itu jadi artinya yang kapasitas 237 giga ini kita bagi ya seperti itu caranya gimana caranya silahkan di partisi C ini silahkan Klik Kanan lalu pilih shrink volume nanti di shrink volume ini tunggu beberapa saat dan akan muncul tampilan seperti ini ya nanti akan saya jelaskan jika teman-teman misalkan harddisk di laptopnya ya partisi di laptopnya ukurannya 237 giga ya teman-teman itu harus baginya harus membuat D nya itu saya sarankan 100 giga ya soalnya kan harddisk setiap laptop itu beda-beda ya ada yang 1000 giga 1 tera 500 giga 237 giga 128 giga ya kayak gitu karena teman-teman eh saya akan contohkan seperti ini ya gambarannya nah jika kapasitas harddisk partisi laptop teman-teman itu 1000 giga atau 1 tera saran saya nilai untuk D itu 700 giga maka isikan nilai 71 7000 atau kalau misalkan laptop teman-teman harddisknya nya berkapasitas 512 saya sarankan D nya itu harus 300 giga atau isikan nilai 307 455 atau harddisknya 237 giga saya sarankan untuk D itu harus 100 giga ya maka isikan nilai 103090 ya seperti itu yang saya tunjuk panah itu apa yang biru ya itu adalah nilai untuk kapasitas D ya berhubung si laptop ini kapasitasnya 237 ya saya isikan yang disarankan yaitu 100 giga makan nilainya Hai dari 10390 maka dia ketika kita bagi maka dia akan bulat menjadi 100 giga seperti ini teman-teman ya nah ini ini belum tampil di file Explorer ya kalau misalkan masih seperti ini nah ketika kita cek dia masih satu jadi belum terbagi lalu bagaimana biar terbagi maka ini harus Klik Kanan dulu lalu new simple volume dan klik next ya next lagi ya Nah di sini bebas mau Hai huruf apa ya next lagi dan untuk nama bebas ya mau nama sendiri atau nama pacar nama suami istri boleh ya tinggal di klik finish nah ketika sudah ada ada data D gitu nanti dia akan muncul di file Explorer seperti ini teman-teman bulat 100 giga ya seperti itu ah atau akan saya contohkan misalkan aduh saya salah partisi nih mau dibatalkan Nah kalau misalkan salah partisi salah nilai teman-teman delete lagi aja Klik Kanan lalu delete volume misalkan misalkan salah partisi ya Nah di sini di C nya Klik Kanan lalu pilih extend ya lalu next lagi next lagi finish nanti dia akan gabung lagi seperti itu ya kalau misalkan salah partisi yang berhubung ini buat contoh aja ya karena emang yang punya laptopnya pengen di partisi ya jadi saya partisi untuk D nya itu saya isikan 100 giga maka nilai yang harus dimasukkan itu adalah 103090 maka akan bulat menjadi 100 giga seperti itu teman-teman ya disesuaikan dengan kapasitas harddisk yang teman-teman punya ya tadi saya sudah jelaskan ya saran-saran untuk D itu berapa giga seperti itu jadi kalau misalkan kurang jelas atau kurang paham boleh bertanya lagi di kolom komentar ya Hai seperti itu temen-temen maka dia akan terbagi menjadi dua seperti ini fungsinya apa sih Mas biar dibagi-bagi kayak gini fungsinya kalau misalkan laptop kena virus ya misalkan laptop kena virus misalkan kena virusnya sistem maka D nya itu aman tetapi kalau misalkan satu partisi partisinya kena virus semuanya kena semuanya ya maka ini fungsi dibagi partisi untuk keselamatan data juga dan oke ketika sudah di partisi ya jadi teman-teman jangan lupa ini belum selesai jadi langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah merapihkan rapihkan apa Mas partisi yang sudah kita buat Hai nah caranya silahkan Klik Kanan ya di sini localdisc atau localdisc silahkan pilih properties lalu pilih tool dan pilih optimize disini kan ada keterangan never run nya yang baru kita buat silahkan klik optimize nanti keterangan never run menjadi berketerangan oke nah ketika sudah berarti partisi kita sudah selesai dan sukses dibagi menjadi dua partisi boleh dibagi dua asal cintamu jangan dibagi dua kayak gitu ya kalau sudah silahkan direstore aja ya oke lah teman-teman mungkin infonya cukup sampai disini saja ya jangan lupa cintanya jangan dibagi dua ya kalau partisima boleh dibagi dua ya oke lah teman-teman cukup sekian dari saya ya kurang lebihnya mohon maaf mohon dimaklum jika ada kata-kata yang salah ya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih